Intro Aku gak mungkin bisa tenang mas Kalau perempuan itu dari awal udah ngusik keluarga kita Kamu tuh jambelan rosa terus mas Gak semua yang kamu pikirin Terus kamu simpulin sendiri Itu kenyataannya Oke Terima kasih mamu udah sabar Buat kamu Terus percaya lain kali sama aku ya Bu Terus Kamu udah dengar semuanya dari Faris tentang Fera Bu minta maaf Karena ibu udah tau semua kebunuhan Fera Tapi ibu gak punya hati Ibu gak tegal untuk menceritakan ini ke kamu Ibu juga minta maaf Karena ibu tidak mendengarkan omongan kamu tentang Faris Bahkan Ibu menyuruh kamu untuk merelakan Faris Demi Fera Udah Jangan jadi bukannya ibu sekarang Ya Aku udah dengar semuanya Dari pas Faris Kita berdua pasti sama-sama terguka Aku gak yakin Kak Rosa mau maafin aku Apalagi sikap ibu juga udah beda Daripada aku tertekan Mungkin aku pergi aja dari sini Fera mana bu Aku mau bicara sama dia Kan dari Faris Faris Boleh Ayo Ayah Tamo su Ayo Abang Terima kasih telah menonton 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 Halo Saya akan bacakan surat wasiat itu Oke, saya besok ada waktu kok Nanti biar saya bilang sama Mas Faris juga Maaf Mbak Emma Bukan hanya Mas Faris saja Tapi harus semuanya Termasuk burusan India Perempuan itu gak perlu ikut campur masalah keluarga saya Pak Maaf Mbak Emma Saya akan membacakan surat wasiat itu Setelah semuanya berkumpul Ini hanya pesan dari armarum padarma Cak, udah, 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 udah Udah, 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 udah Ehm, emma telepon aku lagi. Ntar aja kali ya. Jangan udah kamu angkat dong. Walaupun sikap emma seperti itu, tapi dia tuh adik kamu. Dan takutnya dalam situasi seperti sekarang ini dibutuh kami jadi ya. Enggak tau deh. Ya em. Mas Faris, mas masih sama perempuan gak tau diri itu. Mau apaan lagi sih em? Buktinya udah semakin jelas mas. Kalau Rosa itu mau manfaatin apa doang? Em, stop ya. Udah cukup ya. Cukup. Gak usah dibahas lagi. Barusan Pak Faris telepon aku. Dia harus bacain surat wasiat papa. Kerangi permintaan papa, biar gak ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya, semua nama yang ada dalam surat wasiat itu harus hadir mas. Dan bukan cuma kita orangnya. Tapi ada nama Rosa di situ. Yakin kamu? Pak Faris telepon aku mas. Dia bilang sendiri. Kalau dia gak akan bacain surat wasiat itu sebelum ada Rosa di sini. Aku yakin ya? Ini tuh pasti rencana Rosa dari awal. Kalau gak mana mungkin mas. Rosa itu belum menikah sama papa. Tapi nama Rosa udah tercantum dalam surat wasiat itu. Hei, hei, Emma. Emma. Kamu tenang dulu. Mas, aku gak mungkin bisa tenang mas. Kalau perempuan itu dari awal udah ngusik keluarga kita. Kamu tuh jambilan Rosa terus mas. Gak semua yang kamu pikirin terus kamu simpulin sendiri itu kenyataannya. Oke. Kita lihat aja nanti. Mas pastikan aja Rosa besok datang. Karena besok Pak Faris akan bacain surat wasiatnya. Terima kasih mas. Emma bilang, Pak Faris gak bisa bacain surat warisan. Kalau gak ada semua orang yang ada namanya di surat warisan. Terus? Ada nama kamu di surat warisan itu, Cak. Apa hubungannya Rosa sama ahli waris? Nama Rosa ada dalam surat warisan Papa, Bu. Jadi surat warisan belum bisa dibacakan sampai Rosa juga bisa hadir. Rosa itu belum sah jadi istri Papa kamu. Kenapa sampai harus dia hadir? Itu juga Faris gak tau. Ibu tenang, Faris akan selalu jagain rusak. Nanti kalau Faris ada kabar soal Vera, atau Vera ngabarin Faris, atau Faris tau keberadaan Vera, Faris langsung invokin. Terima kasih. Ya, ya. Masukkan? Ya. Ya. य. Eximp zag. Ya. Ya. Terima kasih.